Intro Hai hai hai, salam guys people Senang sekali hari ini saya Fitri Harunisa kembali menyapa Anda dalam program Explore Lorong Wisata Makassar Nah hari ini saya kembali lagi di Lorong Wisata Sejahtera yang letaknya di Jalan Tidung 2, Setapak 1, Kelurahan Bontomakio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Nah jika di episode kemarin kita sudah menelusuri mengenai keunggulan magot dan rumah pintar yang ada di Lorong Wisata ini hari ini saya akan mengeksplore mengenai kesehatan yang ada di Lorong Wisata Sejahtera ini penasaran dengan aspek-aspek kesehatan apa saja yang ada di Lorong Wisata ini yuk ikuti saya ke dalam, let's go! Lorong Nosa Senora de Fatima atau Lorong Sejahtera merupakan salah satu Lorong Wisata unggulan di Kota Makassar letaknya di Jalan Tidung 2, Setapak 1, Kelurahan Bontomakio, Kecamatan Rappocini Lorong ini merupakan salah satu longwis binaan Dinkas Makassar bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah lainnya di lingkup pemerintah Kota Makassar Sederet program promosi kesehatan yang digalakan Dinkas di Lorong ini antara lain gerakan penanaman tanaman obat tradisional untuk kesehatan warga di Lorong-Lorong untuk merealisasikan program itu Dinkas Makassar berkolaborasi bersama SKPD Pemerintah Kota Makassar selain penanaman tanaman obat tradisional Dinkas Kota Makassar juga memiliki program khusus lainnya untuk menunjang kesehatan warga Lorong Program yang dimaksud seperti program sanitasi total berbasis masyarakat dan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular Buruknya sanitasi lingkungan menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai macam penyakit Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Makassar kini intens menjalankan program pemberdayaan masyarakat Program itu untuk membudayakan pola hidup bersih dan sehat melalui program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Terdapat lima pilar dalam program STBM yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir stop buang air besar sembarangan pemilihan sampah rumah tangga hingga kebersihan makanan dan minuman produksi rumah tangga Tak hanya itu, di Lorong ini Dinas Kesehatan Makassar juga mendeteksi secara dini penyakit melalui Kartu Rumah Sehat Kartu Rumah Sehat merupakan salah satu upaya Dinkes Makassar untuk membantau kondisi kesehatan tiap warga di rumahnya masing-masing dengan indikator-indikator yang telah ditentukan Ya, Salam Best People, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ibu Nur Saida Silajuddin Halo, Assalamualaikum Ibu Alaikumussalam Pito yang cantik Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah deh, sehat-sehat Alhamdulillah Ibu, ini kan kita lagi di Lorong Wisata nih Ibu Nah, Lorong Wisata kan ini salah satu program strategisnya Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Rumanto Gimana nanti ada seribu Lorong Wisata yang akan disanangkan Nah, kalau peran dari Dinas Kesehatan sendiri ini di Lorong Wisata itu seperti apa sih Ibu? Nah, kalau kami ya menindaklanjuti daripada inovasi pemerintah kota terkait dengan program strategis seribu Lorong yang akan dicanangkan pemerintah kota itu Ya, peranan kami Dinas Kesehatan pastinya dari sisi kesehatannya ya Dari sisi kesehatan itu mulai dari pelayanan kesehatannya, kesehatan masyarakatnya Dan bagaimana deteksi dini terkait dengan penyakit menular dengan tiri menular Nah, salah satunya bagaimana bekerjasama, berkolaborasi dengan SKPD terkait Terkait dengan penanaman tanaman obat tradisional Pasti kita berhubungan dengan SKPD bagaimana menghasilkan momen tersebut Dan kami dari sisi kesehatan melihat pemanfaatannya Contoh kecil, menanam serai, apa manfaatnya sih dari sisi kesehatan itu contohnya Dari terkait dengan kesehatan masyarakatnya, bagaimana kami totalitas Terkait dengan STBM-nya ya, sanitasi total berbasis masyarakat Di mana kami melihat ada lima pilar di dalamnya Terkait dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun ya, dengan air mengalir Bagaimana stok BABS ya, tidak ada lagi masyarakat yang membuang air besar secara sebarangan Dan bagaimana kami pemilahan sampah rumah tangga Bagaimana melihat kebersihan makanan dan minuman produksi rumah tangga Itu yang kami betul-betul memaksimalkan Dan yang ketiga itu bagaimana deteksi dini terkait dengan penyakit menular dan tidak menular Nah terkait dengan penyakit tidak menular, ya deteksi dininya kami ada inovasi Namanya KCHDR Di mana kami melihat KCHDR itu deteksi dini terkait dengan DM, hipertensi, dengan screening TB yang kami lakukan Nah salah satu yang kami lakukan itu terkait dengan ini deh ya Ini ada kasus rumah sehat Ya di dalamnya tadi yang saya sudah jelaskan, sekarang rumah sehat beberapa indikator keluarga sehat Nah mungkin bisa kita turunkan sejenak ya, kita lihat Nah ini diharapkan semua rumah memenuhi persyaratan tersebut Jadi ini kartu indikator keluarga sehat Di mana yang tadi yang saya sudah jelaskan itu termaktub di dalamnya Ini adalah pemantauan kami Pemantauan kami di rumah-rumah Jadi ini kita tidak asal menempel ya Tidak asal menempel di setiap rumah Jadi pastinya kita melihat kondisi yang ada di semuanya Indikator ini ada di rumah tersebut Nah ini adalah pemantauan kami Jadi tidak semua rumah dapat kartu rumah sehat ini Jadi sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan Sesuai indikatornya, tapi kita berharap semua rumah Jadi misalnya rumah yang ini belum layak itu kita kasih edukasi Kita kasih sosialisasi untuk layak mendapatkan ini Jadi berharap semua rumah Nah kalau semua rumah harus sudah ada ini Artinya boleh kita katakan bahwa lorong wisata yang ada di sini Yang namanya lorong sejahtera itu Alhamdulillah 100% masyarakatnya sehat Jadi walaupun kita dapatkan yang namanya deteksi linian tadi Inpertensi, DM itu ada Terus ada penyakit menular TV Tapi kalau kita namanya terkontrol Itu dikatakan bahwa ini dikatakan indikator rumah sehat Mudah-mudahan ya dari 1000 lorong yang akan dicanangkan Kami sudah maksimalkan 64 lorong Untuk betul-betul bagaimana terkait dengan kesehatan Insya Allah ya semangat kami Mudah-mudahan kami tetap sehat Kedepan untuk 1000 lorong itu kita maksimalkan Jadi upaya-upaya kesehatan masyarakat Bermula dari lorong Ya Saya lebih people itu tadi wawancara saya dengan Ibu Kadis Kesehatan Saya masih mau bicara-bicara lagi sama ibu Dan keliling-keliling di lorong wisata ini Program Dinas Kesehatan Kota Makassar Yang mendorong penanaman tanaman obat di lorong-lorong Ternyata mendapat apresiasi positif Dari warga lorong Nosa Senora de Fatima Oleh warga, program-program yang diluncurkan di Nkes Makassar Dianggap memberi manfaat langsung kepada warga Apalagi program ini dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi bersama instansi lain Program-program itu diyakini dapat mengurangi resiko terkena penyakit Terutama demam atau flu biasa Ya, saya lebih people saat ini saya sudah bersama dewan lorong di lorong wisata Yakni Ibu Mardiana Halo Ibu Halo Gimana kabarnya nih bu? Alhamdulillah 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 Ibu, gimana nih keadaan lorong hari ini bu? Keluarganya? Alhamdulillah sih ya pada Cuman lagi sepi sih Mungkin pada kerja atau gimana Ibu-ibunya pada masak mungkin Bu, keluarga Ya ibu Ini ibu, kan tadi sudah ada rapat koordinasi nih sama Kepala Dinas Kesehatan Untuk salah satu programnya yakni togah mengenai tanaman obat Tanaman obat apa aja sih bu yang ada di lorong wisata ini? Baru sih sebagian cuman dari sekian rumah adalah salah satunya Dan masukan biasanya itu yang utama itu serai, kumis kucing, seperti itu Jadi memang sampai saat ini masih mau diperbanyak lagi tanaman-tanaman obat ya bu? Nah bu, kalau tingkat kesehatan di lorong wisata sejahtera ini bagaimana bu? Semenjak adanya lorong wisata ini sih Kita istilahnya sudah diperhatikan sih Termasuk lansianya Sudah ada pemeriksaan persetiap bulannya Dan kita minta untuk ditingkatkan Artinya khusus ke sini harus dikunjungi Karena kita punya lansia yang usianya sudah 80 ke atas Jadi seperti itu, harapan kita itu ibu kadis Selain itu apa aja sih bu yang mau ditingkatkan lagi dari segi kesehatan di lorong wisata ini? Kalau bisa sih, jangan yang lansianya saja Kalau bisa, biar ibu-ibunya yang masih produktif bisa dikasih Supaya buat kesehatan buat anak-anaknya juga Seperti itu Semoga bisa memberikan edukasi kepada ibu-ibunya Supaya bisa merawat anaknya dengan baik Jadi harapannya supaya tingkat kesehatan di lorong wisata ini semuanya terbagi semua ya Baik dari anak-anak, ibu rumah tangga, dan usia produktif sampai lansianya Program lain yang ditawarkan di Nkes Makassar yang tak kalah penting di lorong ini Yaitu kawasan tanpa asap rokok Asap rokok menjadi salah satu sumber berbagai penyakit kronis Terutama penyakit yang menyerang organ dalam Dinkes pun akan membangun pondok upaya berhenti merokok atau UBM Dan membuat flyer atau papan informasi tentang bahaya rokok di setiap titik di lorong wisata Tak hanya di Long Wist Nosa Senora de Fatima Ternyata program ini direncanakan akan menyasar seribu lorong wisata Sebagai kawasan tanpa rokok Dengan menyingkirkan perokok pasif dan memisahkan perokok aktif Ya, soalnya best people Itulah tadi keseruan saya mengeksplor lorong wisata sejahtera Dimana tadi kita sudah wawancara dengan ibu kepala dinas kesehatan Dengan dewan lorong yang ada di lorong wisata ini Tadi kita juga sudah membahas mengenai aspek-aspek kesehatan yang ada di lorong wisata ini Dan apa saja program-program dari dinas kesehatan yang akan dijalankan ke depannya di lorong wisata ini Nah, saksikan terus eksplor lorong wisata Makassar Hanya di Celebes TV, lokal lebih keren See you! Terima kasih telah menonton!